Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Imitasi TV Di video kali ini saya akan membahas Yang pasti seputaran rubber ya Nah, saya kali ini akan membahas Apa sih binder itu? Binder ya Apa sih binder itu? Nah, di beberapa pelaku sablon Khususnya yang biasa nyablon rubber ya Pasti teman-teman agak asing lagi lah Dengan cairan-cairan binder ini ya Tapi terkadang banyak yang salah juga Tentang fungsi dan penggunaannya si binder itu sendiri Oke teman-teman Langsung aja Saya akan menjelaskan Di sini saya hanya berbagi ilmu ya Sesuai pengetahuan saya Jadi, bila ada yang salah Mohon maaf, mohon dikoreksi Kita sama-sama belajar lah Binder itu terdiri dari dua jenis ya Dua jenis yang Satu basis air Dua basis minyak Mungkin kalau di basis air itu bisa dibilang binder ya Kalau di basis minyak itu bisa dibilang juga reducer ya Nah, disini karena saya lebih banyak main rubber Jadi saya lebih paham dipindah Kinerja binder itu sendiri Sebenarnya untuk menyesenyawakan Antara beberapa jad Dalam pembuatan tinta ya Dalam pembuatan tinta Tahan ya Pada tinta Misalkan teman-teman kan Pernah sering Lihat apa Atau mungkin sering mencoba ya Yang Atau tahu juga istilahnya Tinta yang glossy Semi gloss Dope dan lain-lain Si binder itu fungsinya Membuat tingkat brightness Pada tinta Nah, yang kedua Yang kedua itu Membuat durabilitas Dan ketahanan Atau kekuatan pada tinta Jadi fungsinya binder itu itu Nguatin tinta lah Si fungsinya binder itu sendiri Nah, yang ketiga Yang ketiga itu Membuat Fleksibilitas Atau apa ya Elastis Di lapisan tinta Nah, jadi Ada tiga ya Fungsi-fungsi binder itu Yang saya tahu Jadi Kalau teman-teman Teman-teman beli tinta Tinta rubber Yang sudah jadi Misalkan di toko SPS Sebenarnya tidak perlu lagi Harus dikasih binder Gitu Tidak perlu lagi Harus dikasih binder Karena Tinta yang dijual di SPS itu Sudah di riset dengan baik Menurut produk yang mereka keluarkan Gitu Sedangkan Sabloner Sabloner ya Termasuk saya sendiri juga Tidak tahu Komposisi Komposisi Kimianya yang Yang mereka bikin Apa saja Gitu Karena si Si Binder Si binder Apa Si binder ini sendiri Bagian dari bahan baku Pembuatan tinta Nah Ketika si SPS ini Bikin tinta Pasti Sudah Sudah Diatur Sudah Diatur Penggunaan Penggunaan Bindernya Segimana Maka ketika Ketika teman-teman Beli tinta Yang sudah jadi Apakah masalah Ketika kita Kita campur lagi Binder Tambahin lagi Binder Ya Mungkin Kalau teman-teman Ngasih sedikit Tidak terlalu Jadi masalah Cuman Ketika Kebanyakan Menurut saya Masalah Yang sudah Saya alami Yang pasti Satu Pasti Si tinta itu Jadi lebih Encer Karena kan Kandungannya cair Dia lebih Encer Sudah gitu Kedua Tingkat Solid Solid Apa Solid Itu Menurun Nah Kalau Pemain Pasiso Pada Udah 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 Coba Pake Reduser Ketika Kebanyakan Reduser Otomatis Brake Turun Solid Pasti Turun Gitu Nah Si Binder Juga Sama Gitu Nah Ketika Awal Digisut Enak Karena Ketika Dicampur Binder Agak Cair Cuman Lama Kelamaan Itu Lengket Lengket Akhirnya Gampang Mampet Gitu Kalau Terlalu Kebanyakan Binder Akhirnya Gampang Mampet Apalagi Buat Desain Raster Jadi Jangan Teman Jangan Salah Mengertikan Salah Menggunakan Si Binder Binder Itu Itu Yang Saya Alami Cuman Mungkin Ketika Teman Teman Beli Beli Rubber Di Pasaran Yang Kualitas Kurang Bagus Ya Mungkin Bisa Bisa Dikasih Binder Sedikit Misalkan Teman Teman Beli Tinta Si Rubber Kurang Bagus Kualitas Beli Biang Warnanya Misalkan Di Tempat Lain Takut Dia Enggak Senyawa Boleh Teman Teman Kasih Binder Sedikit Buat Ngikat Si Warna Si Biang Warna Itu Ke Rubber Sendiri Tapi Kalau Saya Pribadi Karena Si Rubber Itu Banyak Macem Yang Pasti Si Pemikin Tinta Sudah Sudah Di Reset Binder Dimana Makanya Saya Jarang Kalau Untuk Rubber Itu Saya Menggunakan Apa Ya Menggunakan Binder Itu Jarang Saya Karena Pengalaman Saya Ketika Di Banyak Binder Itu Gampang Mampet Nah Bidah Dengan Kita Main Tinta Extender Kalau Teman Tau Tinta Extender Saya Baru Saya Binder Itu Saya Gunakan Binder Kalau Main Extender Mungkin Penjelasan Dari Saya Cukup Segitu Saja Ini Sekedar Sharing Pengetahuan Saya Jadi Mohon Maaf Bila Ada Yang Ada Kekurangan Saya Juga Masih Belajar Disini Masih Belajar Jadi Saya Buat Teman Teman Ya Karena Emang Dari Kemain Ada Beberapa Yang Komentar Masalah Masalah Binder Jadi Harap Kalau Kita Ketika Teman Teman Sudah Beli Rubber Sebenarnya Enggak Perlulah Dikasih Binder Lagi Cuman Kalau Mau Dikasih Binder Sesuai Takaran Agak Jangan Terlalu Banyak Karena Takutnya Yang Berpengaruh Tadi Kan Sudah Saya Jelas Oke Teman Jangan Lupa Terus Pantengin Imitasi Channel Jangan Lupa Subscribe Comment Nyalain Loncengnya Biar Teman Teman Gak Gak Ketinggalan Update Selanjutnya Dan Sekiranya Video Ini Sangat Bermanfaat Teman Teman Bisa Share Atau Bagikan Video Video Dari Saya Oke Terima Kasih Salam Rabberman Salam Imitasi Assalamualaikum Wabarakatuh